Di video sebelumnya kita sudah coba bertahan hidup 50 hari di nether Dan seperti yang kalian tau Ya 50% dari video itu isinya kenok Berhubung itu masih 50 hari pertama Jadi di 50 hari kali ini kita bakal coba serius mode on Setelah sebelumnya halal mode on So terlihat kita kali ini bisa dibilang cukup mudah Jangan mati lebih dari 3 kali Atau kalau bisa jangan mati sama sekali Dan yang kedua Ya cari armor yang bagus Oke hari pertama Eh hari kelima puluh satu Ya hari kelima puluh satu ini kita bakal coba mengawalnya Dengan melakukan hal gabut Yaitu buang-buang bone meal Ya gak gabut juga sih Karena dibalik kegiatan random gak jelas ini ada tujuannya Yaitu mencari jamur merah Eh bukan yang itu Kembalikan Ya yang ini Buat apa jamurnya Ya jadi jamurnya ini bisa kita crafting Untuk buat full netherite armor Kamu bohong Gak gak ya jamur ini untuk ngasih makan maluk haram Yang kita punya Agar mereka punya anak Dan kita bisa makan emaknya Nice Lanjut setelah itu Saya pun mendapatkan Berapa ini Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai Tujuh Lapan Tujuh 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 Ya akhirnya Saya mendapatkan 19 stack lebih gold target Atau sama dengan 2 stack lebih gold tinggot Saya mengumpulkan babi yang ada Dan mulai bertransaksi dengan mereka Untuk mencari fire resistant Please fire resistant Fire resistant please Astaga batu batak Buat apa coba Woy Oke please fire resistant Fire resistant Ya batu batak lagi Dan juga tadi gravel ya Dan serangah modal Ya kegiatan transaksi kali ini Nampaknya tidak berjalan mulus Semulus barka masuk dalam goa Karena dari 2 stack gold yang saya barter Saya cuma dapat 1 fire resistant Ya satu BTW kok kita ini masih di modal halal Ntar ya Setelah itu saya coba mencari jamur merah lagi Dan jelas memberi makan hewan haram yang kelakonnya kayak babi Oh iya jangan lupa setelah diberi makan Nah karena dari hasil transaksi sebelumnya kita cuma mendapatkan 1 fire resistant Jadi disini saya pun kepikiran untuk membuat fire resistant sendiri Seperti yang kalian lihat kita sudah mempunyai bahan-bahan untuk membuat fire resistant Mulai dari water bottle, nether wart hingga bola-bola lava Namun sayangnya disini kita masih kekurangan best slot Karena untuk membuat potion fire resistant kita butuh brewing stand Dan untuk membuat brewing stand itu sendiri kita membutuhkan 1 blast rod Dan untuk membuat potion fire resistant minimal kita punya 1 blast rod Untuk membuat blast powder Jadi ya mau tak mau kita harus pergi ke fortress Dan membantai blast yang ada dengan menggunakan satu-satunya fire resistant yang kita punya Setelah pergelutan yang panjang Akhirnya saya pun mendapatkan Ya cuma 7 blast rod Saya membuat brewing stand Dan mulai meracik potion fire resistantnya Nah buat apa potion fire resistantnya? Jadi disini satu-satunya tempat kita bisa mendapatkan armor yang bagus itu di bastion Dan seperti yang kalian tahu di bastion itu tempatan gak ngotak Udah ada prima nether Lava dimana-mana pula Dan dengan fire resistant minimal kita bisa sedikit tenang ketika tambah sengaja nyelup ke dalam lava Nah karena disini kita sudah punya fire resistant Jadi langsung aja kita gas mencari target kita berikutnya Yaitu bastion remnant Dojur disini saya sedikit ngecat untuk mencari bastion Eits tapi tenang disini saya gak menggunakan game mode Ya jadi disini saya mencari bastion dengan cara membuka google Lalu mencari bastion finder Tinggal masukin seatnya Dan semua titik koordinat bastion yang ada di seat kalian bakal muncul Ya kalian juga bisa mencari fortress Dungeon With house Village Pacar Ya kalian gak bisa cari pacar disini ya Kasian jumlo Selain mendapatkan titik koordinat dari bastionnya Kita juga bisa melihat jenis bastion yang ada Dan karena tujuan kita adalah mencari armor diamond Jadi satu-satunya loot yang bagus itu berada di bastion berjenis treasure room Singkat cerita Ya gak bisa disingkat gitu juga Pertama kita harus jalan dulu Baru mengambil beberapa netherite Berkulung dengan skeleton Hingga akhirnya kita sampai di bastion pertama kita Di bastion pertama ini Seperti biasa kita langsung nyelup ke dalam kolam lava yang ada Kenapa? Ya biar prima nether ini gak bisa mukul kita sama sekali Karena dengan armor dan perlengkapan kayak gini Ya cuma sekali tiup prima nether bakal langsung beda alam Oh iya disini ada sedikit tips buat kalian untuk membunuh prima nether Yaitu menggunakan lava bucket Biar tiap kita bunuh prima nether Babi yang lain gak bakal senfian dan ikut nyerang kita Jadi ya kita bisa fokus ke prima nethernya aja Lanjut saya menghancurkan magma cube spawner Mengambil si chest yang isinya B aja Bagus banget maksudnya Ya karena dari chest ini kita sudah bisa mendapatkan celana diamond Plus pedang diamond Plus diamond Plus iron block Plus gold Nikmatuhan mana yang kau dustakan loh enak muda Lanjut saya mengambil block goldnya Dan langsung bergegas menuju ke bagian bangunan yang lain dari bastion ini Oh iya baik kalian yang gak tau di bastion bertipe treasure room itu ada dua bagian bangunan Satu bagian bangunan yang isinya ada tumpukan block gold dan chest yang isinya OP parah Dan satu bagian bangunan yang berisikan tiga chest yang isi chestnya tergantung hoki Dan juga beberapa block gold yang tersembunyi Oke di dua chest pertama ini nampaknya saya cukup hoki karena chestnya gak dijaga sama sekali sama prima nether Ya prima nethernya malah nyakut disitu Jadi tinggal kita tutup dan kita bisa langsung ambil si chest yang ada Lanjut di chest ketiga Disini ada sedikit kegiatan tambahan Yaitu memandikan prima nether Mengambil si chest Dan terakhir mengambil block gold tersembunyi yang ada Ya sebenarnya gak tersembunyi tersembunyi banget Cuma ya agak menantang maut Sebelum kita lanjut ke bastion kedua Disini saya sempat bertransaksi dengan salah satu babi yang ada untuk mendapatkan fire resistant Lanjut di bastion kedua Yang lataknya persis di bastion pertama Bastion kedua kali ini bertipe housing unit Di bastion ini saya langsung coba mengambil si chest yang ada di bagian tengahnya Yang isinya ya lumayan Lumayan nantas Di chest kedua Ya kita langsung skip aja mungkin ke chest ketiga Yang isinya lumayan ada satu ancient nebri Nah untuk bastion bertipe housing unit kayak gini Ini emang gak bisa diharapkan di chest atasnya Karena fokus dari bastion ini adalah block gold yang tersembunyi Untuk mengambil block gold ini saya coba pakai cara yang paling aman Yaitu menggali lewat bawah Karena kalau kita lewat atas Ya pilihannya cuma dua Kalau gak mati Ya menghadap ilahi Bukan saya yang noob Tapi emang armor kita yang gak support Ya faktor noobnya juga gak harus sih Oke setelah menjajah dua bastion Kita mendapatkan ini Ya menurut saya lumayan worth it lah Sesampainya di rumah saya buat armor iron Dan ya sekarang kita sudah mempunyai armor yang bisa dibilang layak pakai Tapi entah kenapa disini Saya merasa kurang puas Dan ingin mencari full diamond armor Jadi ya mari kita mulai menaiki sebastian Untuk menuju ke bastion berikutnya Di tengah-tengah perjalanan ini Tampak sengaja saya menemukan gojek versi nether Dan juga rain portal Eh buset Kelihatan betul editannya Singkat cerita Saya pun sampai di bastionnya Seperti flyer normal lainnya Saya pun memasuki bastion Mencitak beberapa magmak yuk Menghancurkan spawner Dan tak lupa memandikan prima nether Lanjut ambilisi chest Ya sayangnya disini sehingga mendapatkan armor diamond Tapi lumayan lah kita dapat dua diamond Dan dua pedang diamond Misi pak mau ngambil ini Chestnya turun dulu pak Turun 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 Malah cosplay jadi gasing Kocak gaming dah Saya memandikan prima nether lagi Mengambilisi chest Ya kali ini lumayan lah Karena kita mendapatkan pickaxe dengan efek event sensi 4 Lanjut dua chest berikutnya Yang masih bisa dibilang gak jelek-jelek amat Dan ya terakhir tak lupa kita mengambil block gold tersembunyi yang ada Oke ketika mau lanjut ke bastion selanjutnya Jujur disini ada sedikit kejadian kocak Karena ya saya lupa dimana naruh Sebastian Nah kayaknya Sebastian tuh Eh gak 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 disini deh Dimana ya Singkat saya tadi disebelah situ Tapi kayaknya bukan ya Oke sebelah sini kayaknya dibawah sini Eh gak ada juga Oke sebelah sini gak ada Asli dimana Singkat cerita setelah perjalanan yang panjang Akhirnya saya pun sampai di bastion yang ke Satu Dua Tiga Empat Ya yang keempat Ya masih sama seperti player normal lainnya Ya begitu Panas Oke langsung aja kita ambil jasa disini Dan ya diamond sofa lagi ya Disini kita sudah punya tiga Buat apa Eh astaga astaga Oke oke tenang 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 Kita disini gak punya fire resistance Tapi kita punya enchanted golden apple Oke kembali langsung makan 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 Oke aman Untung aja kita punya enchanted golden apple ya Kalau gak sudah Inalilah pasti Soalnya kita gak punya fire resistance asli Dan sumpah gak jelas emang ini Lanjut mengambilnya si chest Dan ya pulang Karena inventory kita disini sudah cukup penuh Nah ini dia sedikit rangkuman dari empat bastion yang kita jajah Pertama kita dapat Semua puluh dua blok gold Sebelas diamond Empat belas blok iron Empat ancient debris Ditambah dua netherite scrap Plus satu netherite Selain itu kita juga dapat Tiga pedang diamond Dua pickaxe diamond Dan juga tiga shovel diamond Ya bisa dibilang kali ini Kita sudah naik kasta Dari yang awalnya fakir Menjadi mampu Saya membuat chestplate diamond Dan mengupload chestplate dan laggingnya Menjadi netherite Dan ya tepat di hari ke-67 Armor kita sudah Nice Ya walaupun rasanya masih tanggung Karena helmnya belum netherite Jadi ya mari kita Bertransaksi dulu dengan para babi Ya karena disini sesudah kehabisan fire resistance Juga water battle Untuk membuat fire resistance sendiri Jadi ya dari hari ke-67 Sampai ke-68 Disini kerjaan saya Cuma trading dengan babi Oke lanjut mencari bastion berikutnya Target saya kali ini Adalah mencari Dua cendepris Agar saya bisa Membuat helm netherite Bang 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 Kenapa cuma dua bang Kan buat netherite Kita butuh empat bang Ya karena disini Kita masih punya Dua netherite lagi Di rumah Nah bastion pertama kali ini Bertipe hoglin stable Pertama kita bakal coba Parkirkan dulu Sebastion di tempat yang aman Biar dia gak mudik Ke kampung halamannya Kedua Ya kita bakal coba Cari masalah Nah nampaknya disini Lumayan aman Kita bakal coba Langsung cari Astaga peraman nether Kabur 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 peraman nether Ada babi di bawah Kabur kabur Lari 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 Kenapa jalan yang lambat Kenapa aduh Naik 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 Eh jatuh jatuh Tenang Tenang Oke Oke kita punya fire resistance Dan disini Langsung kita minum Langsung minum 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 Huuuh Nyaris banget Nyaris banget Asli Ketiga kita ambil si chest yang Oke mari kita review Jelek Bintang 1 Record Bennett Ya gak semua jelek sih Soalnya disini kita masih sempat Dapat nether Red Scrap Unchained debris Dan juga pasti Block Bolt Lanjut ke bastion berikutnya Ya kayaknya disini bakal bosanin Karena dari kemarin Kerjaan kita cuma menjajah bastion Jadi mari kita persingkat aja Dua penjajahan terakhir ini Pertama Prema nether Block Bolt Aduh mekanik Lohan gas Headshot Dan terakhir isi chest Oke kembali ke rumah buri kita Saya membuat halam netherite Netherite pickaxe Dan terakhir diamond axe Dan ya akhirnya di hari ke 74 Kita sudah punya full netherite armor Bang 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 Itu sepatunya Shhh Bosan sudah ke bastion Lanjut di hari ke 74 Saya memberi makan hewan haram Kesayangan saya Nah proyek kita berikutnya Adalah melakukan kegiatan kolinisasi Kali ini kita bakal coba Membuat rumah untuk Sebastian Karena seperti yang kalian tahu Rumah Sebastian itu Ya saya sudah gak bisa Berword word lagi Oke tapi sebelum itu Mari kita selesaikan tutorialnya dulu Nah disini nampaknya Kita disuruh nebang kayu Baru setelah itu Kita disuruh buka inventory Dan terakhir disuruh buat plank Eh ntar dulu deh Mari kita ambil bahan-bahan Untuk rumah Sebastian terlebih dahulu Oh iya BTW Setelah pengambilan bahan material kuli Kali ini saya sempat mendapatkan 3 blok gold Dan juga lotstone dari salah satu chest Yang saya lupa ambil di episode sebelumnya Ya walaupun sebenarnya Kita gak bisa pakai lotstone nya juga Karena ya disini Kita gak bisa buat kompas sama sekali Sesampainya di rumah Saya menaruh lotstone nya Sebagai hiasan Dan tak lupa untuk menyelesaikan tutorial Oke kita ambil plank dulu disini Soalnya disini Apakah gitu kita disuruh buat crafting table Langsung kita ambil disini crafting table nya Dan ya gak bisa Oke mungkin kita bakal coba taruh Dan ya gak mau juga Kenapa gak mau Oke dan disini ternyata Saya baru sadar Kalau ternyata kita tuh disuruh buat ini Kita disuruh buat plank nya Bukan disuruh buat crafting table ya Nah dan sudah selesai Mantap Kemudian disini Tanpa sengaja Saya melihat ada Sebastian yang lain Tanpa banyak pargoi Saya langsung menghampiri Sebastian Dan memasukkannya ke kandang Sebastian Yang sudah ada Sebastian Jadi di dalam kandang Sebastian Ada Sebastian Yang sudah ada Sebastian Dan saya pun mempunyai 2 Sebastian 2 Sebastian Setelah itu langsung aja Kita mulai kegiatan kuli Untuk rumah para Sebastian Pertama kita bakal buat platform untuk rumahnya Karena disini Sebastian hidupnya di atas lava Jadi saya pun buat rumahnya juga di atas lava 1 2 1 2 1 2 Eh malah ngebug Oke disini nampaknya kita punya cheat extrai Dan kita bakal coba liat ke bawah Nampaknya gak ada ancient debris ya Kalau ada mungkin kita bakal coba ambil Namun sayangnya gak ada ya Oke dan ini ngebug kan lumayan keren ya Nah platformnya sudah jadi Lanjut kita bakal buat bangunan utamanya Kali ini saya berencana untuk membuat semacam kastil Tapi sebelum itu Ya kita bakal ciling scroll-scroll instagram dulu Untuk cari inspirasi Nah kayaknya ini bagus Oh iya by the way Kalau kalian mau follow instagram saya Langsung aja bisa kalian cek di umrhoery Ya kalian bisa kirim-kirim meme lewat dem saya Maaf tapi jedok-jedok tidak diterima Anggap aja satu meme adalah satu semangat buat saya Nah kembali ke proyek kita Jujur selama pembuatan proyek kali ini Saya cukup kesusahan Karena ternyata bullet yang saya tiru itu Bahan-bahannya agak susah didapat Jadi ya mau tak mau Saya pun harus menggunakan kepala saya Untuk sedikit berpikir kreatif Contohnya disini dia ada menggunakan anvil Tapi karena saya smart dengan 1 juta IQ Jadi ya saya menggantinya dengan blok gold Selain itu Ya gak ada masalah sih Ya gak ada masalah Edeh ini lagi Ini lagi Ah sudah pujuan bud Nah makan nih Astaga gas lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa Dan setelah dunia berkulian yang panjang Akhirnya Dia belum selesai Karena disini Saya masih harus membuat jalan masuk Yang terbuat dari lava Lalu kolam lava Sebagai tempat Netflix and chill Untuk Sebastian Dan juga tangga yang menghubungkan rumah utama saya Dengan kandang Sebastian Akhirnya setelah berkulian yang panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume Kandang baru untuk Sebastian pun akhirnya jadi di hari 92 Lanjut keesokan harinya saya mengolih hari dengan sedikit santai Mulai dari memberi makan hewan haram maksa yang saya Lalu membatin mereka semua hingga tersisa bocil-bocil kematiannya aja Dan terakhir saya pun memasak rumah mereka Tapi disini ada sedikit masalah Karena kita sudah kehabisan bahan bakar untuk memasak Bang, kan bisa pakai campfire Hari gini masih pakai campfire Wow, primitive Jadi saya pun segera bergegas pergi menuju ke Fortress Untuk mencari beberapa Blastrot Ketika sedang asyik mencetak pala Blast yang tidak bersalah Seketika saya sadar kalau pedang daemon yang kita punya itu Damagenya nggak sekuat tampilan Aldous di Epical Glory Jadi saya coba mengecek inventory Dan ya disini kita punya beberapa pedang iron Yang mempunyai efek yang bisa dibilang cukup OP Tinggal kita buat anvil Menggabungkan semua pedangnya Dan nih ya akhirnya kita bisa mempunyai pedang baru ya Ya sebenarnya B aja sih Cuma lebih shining-shining aja gitu Kembali ke Fortress Dan mencetak beberapa Blast Nah target kita berikutnya adalah Mencari 4 diamond dan 4 ancient debris Agar disini kita bisa mempunyai full armor netherite Tapi sebelum itu kita harus bertransaksi terlebih dahulu Untuk mencari beberapa fair resistance Lalu membuat panah baru Dan langsung bergas mencari bastionnya Oke bastion pertama yang saya temukan adalah bridge bastion Seperti biasa saya ambil golpnya Sedikit memandikan prima nether Panas Aduh mekanik lawan gas Dan mengambil chest yang ada Namun sayangnya di bastion kali ini Kita tidak mendapatkan satupun diamond Tapi ya lumayan disini kita mendapatkan 2 ancient debris Oke lanjut bastion yang kedua Yang masih sama bertipe bridge Dan yang nampakkan diamond itu di nether lebih langka dibandingkan ancient debris Dengan sisa 4 hari terakhir Saya pun terpaksa untuk membuka bastion finder sekali lagi Agar kita bisa menemukan bastion bertipe treasure room Ya karena cuma di bastion bertipe itulah kita bisa mendapatkan diamond Namun ketika saya sampai di titik koordinat yang dituju Ya saya malah dighosting sama pelanggan Eh sorry sorry salah Ya saya malah tidak menemukan bastion sama sekali Malahan saya menemukan fortress Ya mau tak mau saya pun coba memasuki fortressnya Dan untungnya di fortress kali ini saya sempat menemukan beberapa diamond Atau lebih tepatnya 6 diamond Singkatnya saya pun bergegas pulang Namun bukannya seperti di rumah Saya malah nyasar ke fortress lagi Ehm oke kenapa lava yang begini Kan harusnya dia ngalir ke bawah Cuma ini dia malah kayak ketahan begini ya Asli dah kocek dah Dari tadi ngebug terus asli Dan ya saya pun mengambilin si chest Yang isinya bisa dibilang cukup ngajak berantem Setelah puas mainan di fortressnya Saya pun bergegas pulang lagi Dan jujur disini saya lupa pulangnya lewat mana Ya sebenarnya disini saya bisa pulang lewat daratan Alias lewat netherite Namun kalau gitu saya gak bisa bawa Sebastian pulang Jadi setelah saya muter-muter gak jelas Ya saya malah menemukan bastion remnant yang bertipe treasure room Ya saya gak nolak lah Panas Singkat cerita akhirnya hari ke seratus pun tiba Dan ya saya masih berusaha buat cari jalan pulang Dan setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan Akhirnya saya pun bisa kembali pulang Oke dan disini kita sudah sampai rumah langsung kita turun Ya makasih Sebastian Saya membuat sepatu diamond Membuat netherite Dan terakhir mengupdate sepatunya Hingga saya mendapatkan achievement Dan dengan sisa netherite yang ada Saya pun mengupdate semua peralatan yang saya punya menjadi full netherite Dan ya itulah dia seratus hari petualangan kita di nether Ya walaupun di part pertama kita cukup tersiksa Namun di part kedua kali ini Dampaknya semua berjalan lancar semulus hidup ravatar Bahkan kita bisa sampai mendapatkan full netherite armor Ya sekali lagi terima kasih untuk bastion finder Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa kalian like, share dan juga subrek Dan jangan lupa juga follow saya di instagram Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share dan subscribe